Berita terbaru hari ini Hebo, kasus Rizky Aditya, kata Citra Kirana Kalau selingkuh, ya selesai Rizky Aditya jadi perbincangan ramai usai tudingan punya anak di luar nikah dari wanita berinisial W Mencuat ke publik Namun lewat pernyataan pengacara, suami Citra Kirana itu membantah tudingan yang disampaikan W Dulu, Citra sempat berbagi cerita soal rumah tangga saat berbincang dengan Frena Melinda Dalam kesempatan itu, Citra berharap rumah tangga dengan Rizky bisa terus langgeng Moga bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan, harap Citra Selain itu, Citra dan Rizky juga sempat memberikan pandangan soal perselingkuhan Mereka sama-sama menganggap perselingkuhan sebagai hal yang tak bisa dimaafkan Kalau aku enggak, karena kayaknya udah enggak worth it lagi dipertahankan Selingkuh menurut aku, pacaran ya bukan chat sama teman doang enggak Ungkap Rizky Kalau aku tidak bisa mentolerir selingkuh Maksudnya kalau udah selingkuh, ya udah selesai Tapi selingkuh itu dari flirting-flirting chat Udah termasuk selingkuh menurut aku Berawal dari situ ke depannya, pasti lebih lagi Kalau selingkuh pacaran enggak bisa, enak aja kamu Kalau aku enggak mentolerir, aku juga enggak boleh selingkuh dong Insya Allah sahut Citra Wawancara Rizky dan Citra itu kembali jadi sorotan Usai tudingan dari wanita berinisial W Yang mengaku punya anak dari sang aktor mencuat ke publik Sementara itu, minta maaf setelah muncul bak badai Di tengah kebahagiaan rumah tangga Citra Kerana dan Rizky Aditya W bongkar alasan penyeselannya pada istri sang mantan Akhirnya terbongkar sudah alasan W minta maaf ke Citra Kerana Seperti yang belakangan ramai diperbincangkan Suami Citra Kerana, Rizky Aditya Tengah diterpa berita tak sedap Seorang wanita berinisial W mengaku telah memiliki seorang anak dengan Rizky Aditya Jelas saja, berita tersebut sangat menggemparkan publik Mengingat Rizky Aditya dan Citra Kerana Tengah berbahagia menikmati status mereka sebagai orang tua Kuasa hukum W Ferry Aswan pun menjelaskan bahwa kliennya dan Rizky Aditya Sempat berpacaran selama dua tahun Keduanya pun tinggal bersama layaknya suami istri Hingga W hamil dan melahirkan seorang putri Dan belum lama ini, W meminta maaf pada Citra Kerana Atas kehebohan yang ditimbulkannya Kuasa hukum wanita berinisial W Ferry Aswan membantah kliennya mendapat tekanan Sehingga meminta maaf ke Citra Kerana Ferry Aswan menegaskan bahwa W memang benar-benar tulus meminta maaf kepada Citra Kerana Wanita berinisial W itu sadar Bahwa dirinya bisa saja mengguncang bahtera rumah tangga Citra dan Rizky Enggak, emang dari dia aja Emang mau minta maaf aja Kata Ferry Aswan saat dihubungi Kerenakan yang dia masalahin adalah suaminya Citra Secara otomatiskan si Citra kebawa-bawa keganggukan tambahnya Ferry Aswan lantas mengatakan sejak awal kliennya itu Hanya ingin meminta pertanggung jawaban dari Rizky Bukan ingin merusak rumah tangga mereka Wanita berinisial W itu ingin Rizky mengakui anak perempuan yang merupakan darah dagingnya Jadi sesama wanita ya minta maaf Maksud dia masalahin ini tuh bukan untuk merusak hubungan rumah tangga Citra dan Rizky Tutur Ferry Dia kan hanya ingin meminta pengakuan dari Rizky aja Ucap kuasa hukum W Sosok W hingga kini masih belum menunjukkan identitas aslinya Namun W melalui media meminta maaf pada Citra Kirana Jika dirinya mengganggu rumah tangganya W hanya ingin mendapat pertanggung jawaban dari Rizky Aditya Atas anak perempuan yang sudah berusia 8 tahun Melalui kuasa hukumnya Kemunculan W kehadapan publik bukanlah untuk merusak rumah tangga Rizky Aditya dan Citra Kirana W hanya mengaku ingin memperjuangkan anaknya dari Rizky Aditya Lantaran hal tersebut belum lama ini W pun bersuara dan meminta maaf kepada Citra Kirana Wanita berinisial W memberikan pernyataannya lewat sambungan teleponnya dengan sang kuasa hukum Ferry Aswan Ia pun mengaku belum bisa muncul kehadapan publik Lantaran menunggu tanggapan dari pihak Rizky Aditya Selain itu Geger Foto diduga wajah putri cantik Rizky Aditya Dan pengusaha tajir W super mirip Sosok wanita berinisial W Diduga Weni Ariyani jadi sorotan publik Menurut rumor yang beredar W merupakan pengusaha tajir dan pernah bekerja di 3 stasiun TV terkemuka Ia dikabarkan menjabat sebagai akun eksekutif di Anteve Akun eksekutif di Trantv dan HR akun eksekutif di Global TV Selain itu W diduga juga menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal dalam organisasi Asperindo Atau Asosiasi Pengusaha Periklanan Indonesia Pengecara W Ferry Aswan Membeberkan kalau kliennya kelahiran tahun 1981 Dan lebih tua dari Rizky Aditya Ferry sempat membongkar awal perkenalan W dengan Rizky Mereka pacaran Cuman mungkin tidak ketahuan sama publik Klien saya kan bukan publik Vigo Ujar Ferry Awalnya tuh si Rizky membeli rumah klien saya Nah gara-gara dia beli Intens ketemu Pacaran Terus begitu mereka pacaran Si Rizky berniat bergabung di perusahaannya klien saya Itulah ada akte Rizky masuk jadi salah satu direksi Di sisi lain Tak cuma W Sosok putri kecilnya yang diduga diberi nama KK juga mencuri perhatian publik Baru-baru ini Sebuah akun Instagram yang memakai nama Weni Aryani Sempat pamer foto anak kecil memakai hijab Paras gadis kecil itu terlihat cantik dan memiliki bentuk hidung yang khas Neter pun sempat mengomentari foto tersebut Neter mengira kalau itulah sosok keke yang selama ini jadi sorotan Hidung ayahnya Ujar Neter yang menilai ada kemiripan antara keke dan Rizky Mirip Kak Rizky Curhat Neter Sekilas mirip bapaknya Tutur yang lainnya Ada pula Neter yang menganggap gadis kecil tersebut tak mirip Rizky Sementara itu Neter juga mendoakan agar sang gadis kecil selalu dilindungi Allah Gak mirip Ujar Neter Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Tutur yang lainnya Di sisi lain Rizky bukan satu-satunya pihak yang diterpah isu anak di luar nikah Sang ayah Trijoyo Drajat Moko Rupanya juga sempat terseret isu serupa Kalau untuk orang tua Rizky Saya rasa bukti yang saya punya lebih dari cukup Karena di surat keterangan lahir dari rumah sakit itu Ada foto klien saya Bapaknya Rizky Dan anaknya Terang Ferry